Berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pradama Oke untuk kawasan masih di Kabupaten Ponologo Jawa Timur Pemirsa Jadi disini ada sebuah trafo distribusi itu mengalami kerusakan Maka untuk sementara waktu dipasang dulu trafo mobil ataupun trafo unit gardu bergerak ya Pemirsa Jadi fungsinya trafo bergerak ini atau trafo mobil ini yaitu sebagai pengganti Untuk sementara waktu trafo yang di atas itu kan rusak Maka digantikan dulu untuk sementara waktu oleh unit trafo bergerak ini ataupun trafo mobil Jadi untuk yang di atas itu dinonaktifkan sementara waktu karena mengalami kerusakan Nah itu fungsi daripada unit trafo mobil ataupun unit gardu bergerak ini Jadi apabila kalian menemukan seperti ini itu jangan kalian memegang bagian bodi ya Pemirsa Nah sebab kita enggak tahu apabila ada terjadi shotnya listrik ke bodi kita bisa kena setur ya Pemirsa Jadi berhati-hati apabila kalian menemukan unit trafo mobil seperti ini Biasanya untuk jangka waktu penggunaan trafo mobil berpisah satu minggu Pemirsa atau batas waktu tertentu Oke kita akan melihat bagian sininya Pemirsa Jadi harap berhati-hati Ini untuk bagian fontasinya Pemirsa Jadi harus berhati-hati yang Pemirsa Ini untuk melihat fontaknya Untuk fontaknya Amper 200 200 Amper pemirsa Untuk kelihatan Jadi kalau untuk fontnya ini Ribuan pemirsa Cuman kalau sudah keluar daripada unit ini Maka tegangan menjadi 220 Oke dimanapun Anda berada Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Pemirsa Supaya channel ini bisa terus berkembang Bisa terus memberikan informasi-informasi seputara dunia teknisi Ini di kawasan pinggir jalan Pemirsa Jadi disini enggak jauh dari pinggir jalan raya Ke pinggir jalan besar Rout, trafo, distribusinya mengalami kerusakan Terima kasih telah menonton! 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 sementara waktu digantikan oleh trafo unit gardu bergerak ataupun trafo mobil jadi untuk trafo mobil itu terdiri dari beberapa unit trafo distribusi pemeriksa jadi untuk watt dan voltasenya banyak tersedia di dalam sifatnya universal jadi dirancang khusus di universal oke kita akan melihat bagian block ini bagian towernya pemeriksa jadi ini tower telekomsel pemeriksa ini untuk bagian ruang KWHnya jadi yang perlu diperhatikan pemeriksa apabila terjadi hujan jangan sesekali kalian memegang beranjang kawat ini pemeriksa seperti terkadang dia ada tegangannya ya pemeriksa jadi harap berhati-hati dengan lukis apa namanya dengan kahanan seperti ini selamat menikmati terima kasih 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 dari pihak PLN jadi untuk penyebabnya rusaknya travel itu biasanya faktor usia terus faktor beban terus tegangan yang naik turun pemirsa jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan trafos distributif sebetulnya itu dia mengalami kerusakan cuman yang jelas itu mengalami faktor usia pemirsa terus jumlah pemakaian daripada masyarakat itu sendiri setiap hari itu mengalami kenaikan maka dia sangat terbebani sehingga over daripada apa yang dia sekerjakan maka itu bisa menyebabkan faktor utama trafos distribusi mengalami kerusakan pemirsa terima kasih telah menyebabkan jadi yang perlu diperhatikan disini ada garis kuning garis polisi pemirsa jadi untuk masyarakat dilarang masuk area daripada garis yang sudah disediakan pemirsa biar berhati-hati oke pemirsa dimanapun anda berada semoga video ini bermanfaat bagi kita semua amin sekian dan terima kasih selamat menikmati